Halo, selamat datang kembali di channelnya Kang Ajam. Apa kalian tertarik membuat sebuah mockup seperti ini? Kalau begitu, mari kita buat. Saya akan meng-hiden dulu atau menyembunyikan si kamera dan si lighting-nya. Pencet A ya, untuk menyembunyikan. Saya akan membuat sebuah tutupnya dengan menggunakan silinder. Terus endgon-nya ganti ke nothing, world-nya ganti ke 3D cursor. Lalu kita ke view life, ke edit mode, terus ALTZ, pilih yang ini. Jadi 2 adge dari tengah ya, 2 adge ke kanan, 2 adge ke kiri ya. Lalu extrude Z, extrude Z. Oke, lalu pilih bagian atas, klik kanan, pilih bridge adge dulu. Buka menunya, lalu ganti number of cut-nya menjadi 11. Nah, seperti ini. Kalau kalian tidak berhasil seperti ini, maka ulangi lagi dari awal. Karena saya juga seperti itu, belum menemukan solusinya. Jadi mohon bersabar ya. Sekarang tinggal dihapus aja bagian ini, karena saya akan menggunakan modifier mirror ya. LTE Z di edit mode ya. Pilih bagian ini, X vertices. Lalu pilih bagian ini, X vertices. Masih di edit mode. Kita pilih mirror. Dan pilih sumbu Y-nya ya. Jadi yang aktif adalah sumbu X dan sumbu Y. Oke, kita ke view left lagi. Pencet K untuk knife atau visow ya. Lalu klik di sini. Pencet C agar lurus. Klik di sini, lalu enter. LTE Z lagi. Pencet angka 3 atau ke face select. Pilih bagian ini. Dan tahan control. Lalu klik bagian ini. Pencet X. Lalu pilih faces. Sekarang pencet angka 1 untuk pindah ke vertex select. Pilih bagian ini. Lalu aktifkan Proposional Editing-nya. Tarik ke atas. Oke, segini aja. Terus control R. Lalu, oh iya. Proposional Editing-nya matikan lagi. Pencet K. Lalu klik yang ini. Klik yang ini. Enter. K lagi. Klik yang ini. Dan klik di sini di tengah-tengah. Lalu enter. K di sini. Klik di sini. Lalu enter. Pencet angka 2 untuk pindah ke edge select. Pilih yang ini dan ini. Control X. Oke, betul ya. Pencet angka 2 untuk pindah ke edge select. Lalu pilih bagian ini. Sampai ke sini. Sisakan 2 ya. Ulangi lagi. Di sini. Tahan control. Dan klik bagian ini. Sisakan 2 ya. Terus aktifkan clipping-nya. Extrude. Klik kanan. Tarik ke sumbu X. Oke. Seperti ini ya. Lalu control R 2 kali. Terus pilih edge yang ini dan yang ini. Pencet F. Yang ini dan yang ini. Yang ini. Oh, yang ini. Yang ini. Yang ini. Pencet F. Oke. Sudah ya. Sekarang double-klik bagian ini. Terus view front. Lalu extrude scale. Seperti ini. Klik kanan. Loop tool cycles. Oke. Sudah mulai bulat ya. Kita atur aja. Sesuai selera. Pencet angka 1 untuk berpindah ke vertex select. Altz. Pilih bagian ini. Lalu pencet 2 kali huruf G. Nah. Biar si vertex ini bergesernya sesuai dengan garis ya. Nah. Seperti ini. Sudah cukup sih. Bagus. Pencet angka 2 untuk berpindah ke edge select. Double-klik bagian ini. Lalu extrude. Klik kanan. G. Y. Oke. Seperti ini. Double-klik lagi bagian ini. Ini. Lalu klik bagian ini. Dan double-klik bagian ini. Control B. Scroll mouse ke depan. Satu kali. Lalu klik. Nah. Ke object model. Lalu tekan control 3. Oke. Sudah selesai tutupnya ya. Sekarang kita akan lanjut ke bagian body-nya. Atau botolnya ya. Kita pakai silinder lagi. Sesuaikan aja. Yang penting lebih kecil dari ukuran tutup botol. Nah. Kira-kira seperti ini. Keluarkan dikit. Lalu credit mode. Atau pencet temp. L.T. Z. Lalu pilih bagian bawah. Kita extrude. Scale. Agak luasan dikit. Lalu tarik ke bawah. Extrude lagi ke bawah. Tarik lagi. Oke. Lalu extrude ke bawah. Nah. Kita kira sampai sini aja dulu. Extrude lagi ke bawah. Scale ke dalam. Lalu I. Extrude ke dalam. Scale. I lagi. Lalu tarik keluar. Seperti ini kira-kira. Terus pilih bagian ini. 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 Dan ini. Control B. Scroll mouse ke depan. Kira-kira dua kali deh. Lalu. Yang ini juga. Control B. Kira-kira seperti ini. Yang ini. Sama ya. Dan yang ini juga. Nah. Sudah ini baru kita control 3. Untuk memberikan efek subdivision surface. Ini kayaknya terlalu tinggi. Kita akan potongin lagi ya. Control R. Di sini. Lalu kira-kira empat aja. Lalu ALTZ. Kita tarik sampai sini. Lalu X. Faces. Terus double click bagian ini. S. Z0. Yang ini. Yang botol. Kita garis miring dulu. Lalu pindahkan ke top. Credit mode. Pencetan K3 untuk berpindah ke face select. Lalu pilih face bagian atas. Kita akan hapus. X. Lalu pilih face S. Nah. Sekarang kita akan bikin panggungnya dulu. Lalu kasih kamera dan lightingnya ya. Kebetulan saya sudah memasukkan kamera dan lightingnya. Atur sumber cahayanya. Dengan menekan shift T. Saya akan mengarahkan cahayanya ke serong kiri. Nah. Seperti ini kira-kira. Masuk ke object data properties. Lalu screennya. Saya akan ubah ke angka 3000. Lalu angle-nya. Saya akan ganti ke 24. Di biar si bayangannya ini. Berkesan lebih blur ya. Kita masuk ke mode kamera. Dengan menekan 6 panel. Lalu aktifkan fungsi lock camera to view-nya. Ini sangat berguna ya. Dan bakal sering digunakan. Kalau kalian ingin merender. Jadi pastikan si fungsi kamera to view ini sudah masuk ke dalam quick favorite kalian ya. Caranya cukup mudah. Klik N. Lalu pilih view. Dan klik kanan pada kamera to view-nya. Lalu masukkan ke dalam quick favorite. Setelah itu. Untuk menampilkan menu quick favorite. Tinggal pencet key. Lalu pilih fungsi yang sudah kalian masukkan tadi ya. Sekarang kita akan beri warna. Pertama kita beri warna dulu tutupnya. Warna hitam ya. Atau bebas sih warna apa aja. Bebas. Metallic-nya saya maksimalkan. Dan roughness-nya saya turunkan. Untuk mengetahui hasilnya. Kita pindahkan if ke cycles. Tidak kira seperti ini. Kita pindahkan lagi ke if. Sekarang tinggal bagian warna botol. Saya akan kasih warna hitam lagi. Tapi agak keabuan. Nah kayak gini. Tinggal metallic-nya. Dan roughness-nya diatur ya. Kita akan lihat lagi. Nah seperti ini. Kita pergi ke menu shading. Lalu disini kita akan tambahkan node color ramp. Sambungkan color ke base color. Lalu tambahkan lagi ship A ya. Disini noise texture. Sambungkan fuck ke fuck. Seperti ini kira-kira hasilnya. Ini saya akan warnain dulu. Dan kita pindah ke scale. Kita ubah. Scale-nya semakin besar. Semakin kecil ya. Jadi semakin banyak sebenarnya sih. Bukan semakin kecil. Semakin banyak sih noise-nya. Detail-nya silahkan atur sendiri ya. Provence-nya juga. Dan distorsi. Oke. Nah biar ada kelihatan bintik-bintik ya. Sekarang kita akan lanjutkan ke bagian desain bi mudah. Ship A. Lalu pilih image. Dan image as plane. Lalu tinggal pilih. Nah saya akan pilih desain yang sudah saya buat di photoshop. Oke seperti ini kira-kira. Oke ke edit mode. Lalu extrude. Terus tinggal aktifkan fungsi shrink wrap. Dan tempelkan ke botol. Offset-nya tambahin aja. Sampai kelihatan. Nah kira-kira sampai segini. Kayaknya ini terlalu panjang. Tapi gak apa-apa deh. Kurangi lagi offset-nya. Nah terlalu kecil. Aduh. Tapi gak apa-apa ya. Yang penting. Sudah dapat. Aduh. Ini tinggal di edit aja. Mau kemana arahnya. Saya akan tambah lagi si cahayanya ya. Pakai area. Lalu scale. Agar lebih besar. Terus power-nya saya akan berubah ke angka 3000. Ship D. Kesumbuh X. Lalu kita tarik ke sumbo Y. Dan kita shift T aja. Biar si cahayanya ke arah botol ini. Kita lihat di render cycles. Warnanya mungkin kurang gelap ke shading. Nah udah nih. Seperti ini. Lalu saya akan rotasi aja si botolnya. Biar lebih menarik aja. Biar lebih menarik aja sih. Nah seperti ini deh. Sudah selesai. Nah untuk kalian yang ingin mensubmit desain mocha pinnacle freepeak. Jadi kalian harus merendernya dua kali ya. Yang pertama ini. Sebagai reviewnya ya. Bentuknya berarti jpg. Yang kedua png-nya. Png-nya itu berarti kalian harus mengganti warnanya menjadi warna. Apa ya? Warna putih. Warna putihnya seperti ini nih. Hmm mana ya. Shading-nya berarti si node ini dihilangin nih. Node ini dihilangin dan ganti ke warna putih ya. Kayak desain mockup pentahan itu. Tau kan? Yang kayak gini nih. Jadi nanti warnanya harusnya kayak gini. Kenapa harusnya kayak gini? Karena ini gampang editnya. Buat nanti si para pembelinya ya. Ini kalau tutupnya sih warna hitam juga gak apa-apa. Yang terpenting ininya sih. Di warna botolnya ya. Oke kita siap-siap ke render. Oh iya untuk kalian yang ingin rendernya berbentuk png dan tidak ingin menghapus bayangannya. Berarti yang harus kalian lakukan adalah klik pada background-nya atau panggungnya. Lalu pergi ke sini. Object Properties. Lalu Visibility. Dan sentang Shadow Catcher-nya. Nah nanti si dia itu jadi transparan. Tapi ini kurang cukup nih. Kita pergi ke sini dan ke film. Lalu sentang Transparent-nya. Nah kalau kayak gini udah. Kalian bisa merender si mockup ini berbentuk png dengan si bayangannya ya. Oke ya ngerti ya. Sekarang kita F12. Nah sudah selesai. Oke tutorial membuat sebuah mockup botol minum olahraga ya. Botol minum olahraga sudah selesai. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila masih banyak kurangan dalam hal penyampaian tutorial. Tetap semangat, rajin latihan, dan sampai jumpa di tutorial-tutorial berikutnya. Dadah.